Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodoh aries di hari ini Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh aries di hari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan sama pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodoh aries di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semesta pas saja nih Yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh aries Mungkin saja energi ini resonate Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sama pencipta Baik, pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman aries di hari ini Dan pada kartu pertama disini ada kartu Ace of Pentacles Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman aries di hari ini Di hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2023 Di hari kemerdekaan Republik Indonesia Saya melihat bahwa pada kartu pertama ini memiliki sebuah energi Memiliki sebuah pergerakan yang sangat-sangat positif teman-teman Mengapa saya katakan demikian? Karena pada kartu pertama ini Saya melihat ada sebuah potensi kehidupan yang sangat cerah untuk ke depannya teman-teman Artinya kamu memiliki sebuah peluang yang baik untuk bisa berhasil Untuk bisa sukses Baik itu terkait dengan pekerjaan kamu, karir kamu Dan terkait dengan usaha teman-teman aries Kemudian pada kartu yang kedua disini ada kartu The Moon Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini Saya memahami bahwa kamu memiliki sebuah keinginan yang begitu besar Untuk bisa berhasil Untuk bisa sukses Ada sebuah mimpi-mimpi yang ingin teman-teman aries capai nih Di tahun 2023 ini Yang dimana saya rasa segala angan-angan Mimpi-mimpi dari teman-teman aries ini Ini pasti bisa akan tercapai kok Mengapa saya katakan demikian teman-teman? Karena kamu memiliki sebuah peluang kehidupan yang sangat cerah untuk kedepannya Jadi ini bisa saja terkait dengan impian teman-teman aries yang akan segera tercapai Untuk mengubah kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya Kemudian pada kartu yang ketiga disini ada kartu Ace of Cups teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga? Nah teman-teman sebagai energi penutup terkait dengan peruntungan teman-teman aries nih Di minggu ketiga bulan Agustus tahun 2023 ini Saya rasa disini kamu harus bersyukur, bersyukur dan terus bersyukur teman-teman Mengapa saya katakan demikian? Karena pada kartu ketiga ini saya melihat Begitu besar perjuangan yang sudah kamu lakukan Sepanjang tahun 2023 ini Untuk bisa mendapatkan yang namanya sebuah kesuksesan Untuk bisa mendapatkan yang namanya sebuah keberhasilan di dalam posisi kehidupan kamu Dan untuk bisa mewujudkan segala impian-impian yang teman-teman aries inginkan Nah saya rasa inilah waktunya bagi teman-teman aries Untuk bisa lebih bersemangat Untuk bisa lebih yakin terhadap diri kamu sendiri Terutama terhadap Tuhan kamu masing-masing teman-teman Yang dimana Sebuah kerja keras, kesungguhan dan doa-doa Itu semua pasti akan berbuah manis teman-teman Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mempersiapkan Sesuatu hal yang sangat indah bagi kehidupan teman-teman aries Maka Untuk teman-teman yang memiliki jodh aries Kamu harus bersyukur dan kamu harus gerak klaim energi positif ini teman-teman Agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan kamu Kemudian di poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi Financial economy teman-teman aries Dan pada kartu pertama disini ada kartu S of sorts Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman aries Dengan adanya sebuah potensi Bahwa Teman-teman aries akan segera mewujudkan segala mimpi-mimpi kamu Segala potensi Keberhasilan dan juga kesuksesan Di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman Maka Saya melihat Untuk kondisi keuangan teman-teman aries Di minggu ketiga bulan Agustus tahun 2023 ini Kamu akan banyak sekali menemukan Yang namanya sebuah kelancaran-kelancaran Terkait dengan kondisi Financial economy Terkait dengan yang namanya sebuah rezeki-rezeki teman-teman Kemudian Pada kartu yang kedua disini ada kartu S of ones Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini Yang dimana pada kartu kedua ini Saya melihat Dan saya merasakan bahwa Kamu pernah merasakan Adanya sebuah masalah Terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi financial economy teman-teman Aries Yang dimana Masalah-masalah yang terjadi terkait dengan kondisi keuangan kamu Ini benar-benar membuat kamu down Ini benar-benar membuat kamu Dalam situasi kondisi yang tidak baik teman-teman Kemudian pada kartu yang ketiga Disini ada kartu Seven of cups Ataupun tujuh cangkir Nah memang dapat saya akui bahwa Sebuah masalah-masalah yang terjadi Di dalam posisi keuangan teman-teman Aries Ini memang sangat rumit teman-teman Ini sangat besar Dan kamu pernah merasakan Adanya sebuah fase kehidupan Yang sangat terkritis Di dalam posisi keuangan kamu Hingga membuat kamu Hutang sana-sini Untuk menutupi segala kebutuhan kehidupan kamu Teman-teman Tetapi Ini ada baiknya Mengapa saya katakan demikian teman-teman Karena Pada kartu ketiga ini Sangat menjelaskan ada sebuah Ujian yang begitu besar Memang akan tetapi Di balik Sebuah ujian yang sangat besar Yang terjadi terkait dengan kondisi keuangan kamu Saya melihat Ada pula rezeki-rezeki yang sangat berlimpah Yang akan kamu dapatkan Dan yang akan teman-teman Aries rasakan Nah poinnya disini adalah teman-teman Sabar Sabar dan sabar Yang memang cukup simple Akan tetapi Ini sangat sulit Untuk diaplikasikan Di dalam kehidupan kita Masing-masing teman-teman Karena setiap orang Pasti memiliki sebuah masalah-masalah Yang berbeda Terutama terkait dengan Kondisi keuangan Tetapi yang harus teman-teman Aries pahami disini adalah Sebesar apapun Masalah-masalah yang terjadi Yakin dan percayalah bahwa Pasti akan ada sebuah jalan keluar Yang terbaik untuk kehidupan Teman-teman Aries Maka untuk teman-teman yang memiliki Jodhia Aries Apapun situasi dan kondisinya Yakin dan percayalah bahwa Kamu juga akan merasakan Yang namanya sebuah Kehidupan yang lebih baik lagi Dari sebelumnya Kemudian Di poin terakhir Kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Aries di hari ini Lalu energi semesta Apa saja yang akan Disampaikan teman-teman Dan pada kartu pertama Disini ada kartu The Hanged Man Jika Energi pada kartu pertama ini Saya fokuskan terhadap Situasi kondisi kehidupan Asmara Dan rumah tangga Teman-teman Aries Maka saya melihat Kamu sedang berada Dalam suatu puzzle Titik jenuh Yang sangat luar biasa Teman-teman Kamu merasa Hubungan kamu Sangat membosankan Kamu merasa Hubungan kamu Sudah hambar Karena sebuah Sikap Berilaku Dan sebuah Kesalahan Yang terus-menerus Dilakukan oleh Pasangan kamu Teman-teman Setelah kamu Memaapkan Lalu Terjadi lagi Dan terjadi lagi Sehingga Disinilah saya melihat Kamu benar-benar Bosan Kamu benar-benar Jenuh Dan kamu Sepertinya ingin Mengakhiri Segala kehidupan Asmara Bersama pasangan Kamu Teman-teman Kemudian Pada kartu yang kedua Disini ada kartu The Hermit Jika Energi pada kartu Kedua ini Saya fokuskan Terhadap Situasi kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Aries Yang saat ini Jomblo Single mom Dan single dad Teman-teman Yang memiliki Jodiak Aries Pada kartu Kedua ini Saya melihat Dan saya merasakan Bahwa Munculnya Kartu The Hermit Ini menandakan Pesan Bahwa Sebaiknya Untuk Sementara ini Bagi teman-teman Yang memiliki Jodiak Aries Lebih baik Kamu Sendiri Terlebih dahulu Teman-teman Jangan tergesa-gesa Di dalam mencari Seseorang pasangan Karena saya melihat Ada sebuah Luka batin Yang hingga Saat ini Belum dapat Kamu sembuhkan Dengan baik Karena Jika kamu Memaksakan diri Kamu Untuk memulai Kembali Suatu hubungan Asmara Dengan seseorang Saya khawatir Ini hanya Sebagai Pelarian Kamu semata Teman-teman Dan bukan Karena kamu Benar-benar Memiliki Sebuah rasa Yang penuh Kemudian Pada kartu Yang ketiga Di sini Ada kartu Five of cups Ataupun Lima cangkir Mungkin Jalan yang terbaik Untuk saat ini Bagi kehidupan Asmara Teman-teman Aries Kamu harus Bisa lebih Menginropeksi Diri kamu Terlebih dahulu Kamu harus Memperbaiki Segala Luka hati Yang ada Yang saat ini Kamu rasakan Teman-teman Agar apa Ya agar Kedepannya Di saat Kamu menjalin Kehidupan Asmara Dengan Seseorang Yang baru Kamu Benar-benar Bisa Menikmati Dan Kamu Benar-benar Bisa Menjalani Kehidupan Asmara Kamu Dengan Sepenuh hati Teman-teman Maka Saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Aries Perbaikan diri Dan Dekatkan diri Kamu Terhadap Tuhan Kamu Masing-masing Adalah Jalan yang Terbaik Untuk saat ini Bagi kehidupan Teman-teman Aries Kemudian Kita akan Melihat Angka Keberuntungan Teman-teman Aries Di hari ini Dan Angka Keberuntungan Kamu hari ini Teman-teman Adalah Angka Satu Maka Saya rasa Inilah Readingan Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Aries Di hari ini Jangan lupa Untuk selalu Tetap Bersemangat Dan selalu Bersyukur Sekian dari saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih